Presiden Jokowi Dodo yang hadir dalam KTT Bridge 2023 menyampaikan bahwa setiap negara berkembang harus tetap bersatu untuk melewati tantangan global. Terlebih lagi, saat ini Global South merupakan lokasi populasi dunia terbesar dan dapat dimanfaatkan secara baik dengan kerjasama antar negara. Karena itu, Jokowi menegaskan bahwa semangat Bandung dapat menjadi dasar persatuan antar negara-negara yang hadir dalam Bridge 2023. Semangat Bandung yang dikatakan Presiden Jokowi merujuk pada aksi Indonesia pada 1955 yang membuat KTT Asia Afrika. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85 persen populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini. Di mana solidaritas, soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Menurut Jokowi, negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, karena saat ini terjadi ketidakadilan dalam perekonomian dunia. Hal ini menyebabkan gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin, dan kelaparan semakin bertambah. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif.